Reinhardt Sinaga, predator sesama jenis di Inggris yang berasal dari Indonesia kini kembali mencuri perhatian publik. Hal ini lantaran muncul potret dirinya babak belur dihajar korban sebelum tertangkap hingga pengakuan Daniel, korban lain yang akhirnya bicara ke publik. Reinhardt Sinaga dihukum penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris, pada Januari tahun 2020. Kini sosok Reinhardt Sinaga kembali diperbincangkan. Dalam foto yang dipublikasikan, Reinhardt tampak babak belur dengan luka lebam di kedua matanya. Beberapa lembar selotip medis menutup luka-luka di bagian alis mata. Reinhardt dipukuli oleh salah satu korbannya yang merupakan seorang atlet. Sang korban berhasil siuman dan menyadari apa yang ia alami. Ia kemudian melawan saat tengah dilecehkan oleh Reinhardt. Perkelahian pun terjadi, Reinhardt terluka dan dibawa ke rumah sakit. Awalnya, korban diinterogasi oleh polisi dan ditangkap karena dicurigai melakukan penyerangan. Namun, status korban berubah ketika penyidik memeriksa ponsel Rey dan menemukan beberapa video yang dilakukan pria asal Indonesia tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!